Intro Halo BINUSIAN Jumpa lagi dalam program BINUS ONSCREEN Tentunya bersama dia Margaretha Angelin Dan dia Trisna Pranewa Dan selamat menemani para BINUSIAN semua Tentunya dengan informasi-informasi menarik Seputar BINUS selama satu pekan Dan kita juga akan ngobrol sama narasumber kita hari ini Dan narasumber kita hari ini Kalau kita lihat parasnya ini selalu serius Serius Nah nanti kita akan berbincang-bincang Dan akan sedikit bermain games dengan mereka Apakah mereka seserius Ketika mereka melakukan aktivitas mereka Dan hari ini yang masak adalah BINUSIAN yang temen gue Tris Temen lo ya Dan dia hari ini bakal masak makanan yang enak banget Karena gue yang nemenin gue nyoba Iya gue juga boleh nanti dikit Kan dianggap segmen boleh nyoba Satu Oke kita langsung aja masuk ke informasi kita Yang pertama ada apa Margaretha? Nah jadi BINUS Graduate Program dan BINUS Doctorate Program Itu program S2 dan S3 di BINUS Menggelar acara inaugurasi mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 Dan di dalam rangkaian acara inaugurasi kali ini Diadakan juga book launching pertama oleh program DRM BINUS University Nah berikut kita simak liputannya berikut ini Ini dia Bertempat di aula lantai 8 Kampus Anggrek BINUS University BINUS Graduate Program dan BINUS Doctorate Program Menggelar inaugurasi mahasiswa baru Mahasiswa baru ini akan mengikuti perkuliahan tahun akademik 2016-2017 Mulai dari jurusan Magister Teknik Informatika Manajemen Sistem Informasi Magister Teknik Industri Serta jurusan Doctor of Research in Management Dan Doctor of Computer Science Acara ini ditandai dengan pemakaian jas alma mater BINUS University Dalam rangkaian acara inaugurasi ini Diadakan launching buku yang terdapat dua buku Dipersembahkan oleh BINUS University kepada masyarakat Dan disahkan langsung oleh CEO Bina Nusantara Insinyur Bernard Gunawan Sebelumnya kedua buku ini merupakan karya disertasi Dari mahasiswa DRM BINUS University Yaitu Doctor Irwan Jaya Yang kini menjabat sebagai Senior Executive Force Media Group Dan Dr. Mardi Wu Yang merupakan CEO PT Nutrifood Indonesia Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM Selaku Rektor BINUS University Di dalam sambutannya juga berpesan Agar hasil karya ilmiah ini dapat diaplikasikan Dan pada akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia Kita inginkan menambahkan berkaitan Itu dia Tris Jadi ada inaugurasinya juga sekalian ya Dan baru kali ini ada book launchingnya juga Dan kita masuk ke informasi selanjutnya Ada apa? Sebanyak 49 head of program atau ketua jurusan Baru aja dilantik pada tahun ini Untuk kepemimpinan tahun 2016-2019 Dari ada berbagai macam jurusan yang dirubah Ada yang masih tetap Ada yang berganti Jadi sebanyak 17 yang diganti Jadi kan jurus gue tahun ini siapa dia? Oh iya Mau tau? Kita lihat berikutannya berikut ini Siapa dia? Binus University melantik 49 head of programs Untuk periode 2016-2019 Acara tersebut dilaksanakan di auditorium kampus Anggrek Dengan dihadiri Insinyur Bernard Gunawan Hadipus Pito Selaku CEO of Bina Nusantara Rektor Binus University Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM Rektor Kalbis Institut Serta ratusan dosen dan perwakilan mahasiswa dari UKM dan HMJ Pelantikan diawali dengan pembacaan doa Menyanyikan lagu kebangsaan Serta Mars Binus dan Binusian Acara berlangsung sangat hikmat Insinyur Bernard Gunawan Selaku CEO Bina Nusantara Memberikan kata sambutan Memberikan pesan untuk dapat menjalankan tugas Sebagai ketua jurusan dengan sebaik-baiknya Saya ingin menyampaikan Terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Atas segala kontribusi Kerja keras Dan komitmen Dari ibu dan bapak Dalam memimpin fakultas atau school Atau program studi Dan program ibu dan bapak Sebelum melantik ketua jurusan yang baru Ketua jurusan yang terdahulu Memberikan laporan selama menjabat Kepada rektor Pelantikan berjalan dengan hikmat Dan dipanggilnya satu persatu setiap ketua jurusan Hingga terlihat wajah bahagia di setiap ketua jurusan Dengan menyambut tanggung jawab yang baru Perasaan selain bahagia, bangga tentunya Tapi juga ini menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat besar Untuk semakin membesarkan Markom Menjadikan mahasiswa yang lebih berkualitas Dan lebih punya prestasi ke depannya Ya hari ini selain merasa senang Selain merasa bahagia Saya merasa mendapat tugas yang Ya sebetulnya berat juga Tapi saya percaya kalau kita bersatu Kita sama-sama mengusahakan Kita pasti bisa Jadi ke depannya saya ingin Lulusan jurusan sastra Inggris BINUS Itu bisa sejajar ya Istilahnya sejajar dengan lulusan Universitas di luar negeri bahkan Menambah kehangatan pada acara pelantikan ketua jurusan Terdapat penampilan musik dari Tim Kolintang Linusian Yang menyanyikan beberapa lagu daerah dan lagu barat Di akhir acara pembacaan doa oleh Engkos Ahmad Kuncoro Sekaligus menutup acara pelantikan Head of Programs Diharapkan ketua jurusan baru dapat memegang Amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya Nah itu dia berarti untuk tahun ini Ketua jurusannya atau Head of Programnya Sudah dilantik sebanyak 49 Dan yang diganti ada sebanyak 17 Oh iya oke Dan termasuk tadi jurusan Markom juga diganti ya Selamat untuk para Head of Program Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya Betul Dan selanjutnya Ini kayaknya semua serba baru nih Bines tahun ini Apalagi Bulan-bulan ini tuh kayak lagi banyak menyambut-menyambut yang baru Selain takal kemarin baru kita convocation ceremony S2 udah diinaugurasi S3 udah diinaugurasi S1 ya kayak mau masuk S1 juga diinaugurasi Dan gak cuman perkuliahannya ternyata Tapi Bines Square-nya juga ikut menyambut Menyambut? Betul jadi karena Tampaknya Trisnya udah pernah ke Bines Square kan Nah mereka ini baru kemarin menyambut seluruh penghuni baru Oke Kita lihat liputannya yang berikut ini Ini dia Bines Square kali ini menyambut penghuni baru Yakni para mahasiswa baru tahun 2020 Setelah para mahasiswa baru mengikuti masa Fresh Enrichment Program Selanjutnya mahasiswa akan menjalankan perkuliahan untuk beberapa tahun ke depan Dengan adanya Bines Square tentu akan mempermudah mahasiswa dalam melakukan berbagai kegiatan perkuliahan Bahkan mahasiswa akan lebih fokus dalam perkuliahannya Sebagai yang pertama di Jakarta Bines Square Hall of Residence merupakan hunian spesial bagi Binesian Didukung oleh fasilitas modern, layanan prima, dan berbagai program menarik membuat Binesian nyaman tinggal di Bines Square Adalah tujuan dan komitmen Bines Square untuk memberikan pengalaman unik dan bernilai Serta gaya hidup kepada Anda, para mahasiswa Tentunya dengan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akademik Hidup yang menyenangkan juga bersosialisasi dengan teman-teman baru Nah, jadi emang mereka sudah memasuki Bines Square ini Kalau kemarin khusus buat yang perempuan Hari ini khusus buat yang laki-laki yang check-innya Jadi emang dibagi dua Karena gedungnya juga gak bisa Ada empat gedung dan dua untuk wanita dan dua untuk pria Oke, nanti kita akan segera langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini Dan kita juga akan mulai masak Yang biasanya serius Dan kita juga akan mulai masak di santap sore Yang katanya hari ini masakannya super enak Super enak Oke, jangan kemana-mana tetap di Bines On Screen Halo Binusian, masih bareng gue Margaretha Angelina dan sekarang kita udah ada di dapur santap sore Dan tentunya bersama dengan narasumber kita yang akan masak pada hari ini Boleh kenalan dulu namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Joseph Setiadi dari jurusan hubungan internasional Binusian 2019 Oke, hubungan internasional Binusian 2019 Oke, aku panggil ini apa? Josh, Joshua, Setia atau Setiadi? Josh aja, Kak Josh aja, oke Nah Josh, Josh hari ini mau masak apa nih Josh? Saya mau masak sandwich smoky cheese Sandwich smoky cheese Tentunya ini idola anak muda banget ya Iya, Kak Yang pasti udah ada cheese-nya, udah ada daging-nya Oke, nah boleh dikasih tau dulu bahan yang dibutuhin apa aja? Bahan yang dibutuhin sih ada butter, mentega, ada situ mozzarella cheese Mozzarella Binusian, wah ini favorit banget nih pasti Terus ini mozzarella yang di ancurin gitu Terus ada smoky beef, ada situ ada La Fonte Bolognese Oke, ada Bolognese-nya ya Ada Bolognese-nya Ada Roti Tawar Oke, kalau biasa sandwich ini cuma nggak pakai Bolognese ya Iya, Kak Kalau ala Josh, hari ini kita menggunakan Bolognese Oke, boleh langsung dimulai aja Josh Mulainya dari mana nih? Dimulainya sih Ntar, nyalain kumpuran dulu ya Oke Wah Udah nyala? Udah Oke Jadi tadi Roti Tawar ini udah diolesin duluan ya? Udah diolesin mentega Biasanya diolesin mentega itu di dua bagian sih Oke Lalu kita sedar menteganya dulu Boleh minta sendok? Boleh Oke, Josh udah suka masak tuh dari kapan sih Josh? Sebenernya sih udah SMP sih Jadi pertama juga diajarin mama apa cara masak Jadi katanya kalau seorang laki-laki laki-laki gitu Harus mandiri bisa masak sendiri Wow Jadi nggak bergantungan Luar biasa banget nih minusian Kalau misalnya bisa dikatakan laki-laki kayak gini ada jarang banget gak sih? Kan biasanya kalau dia suka masak apa aja? Saya sih yang simpul-simpul aja sih kak Kayak gini kan simpul Biasa saya juga masak Gareth Oh udah wangi sampai sini boleh dong Koti bakarnya Akan belakang Ini kan belum mulai baru Beefnya dulu Oke, gak ada sini kita ngobrol-ngobrol disini udah biarin itu disitu sendiri Oke, just bisa sendiri aja ya Oke, ketinggal beli ya Oke Yang enak ya Siapa tadi namanya? Jos, 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 Setia Yang enak ya, Jos, Jos, ya Oke, iya Jangan bilang gitu dong Jangan dia gugup tau Oke, janji kita Tadi kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita Dan disini udah ada narasumbernya Halo semuanya Halo Udah ternyata, dateng-dateng halo-halo Oke, boleh diperkenalkan nama kalian dulu? Iya Saya Claudia Saya binusian 2017 jurusan manajemen Sekarang menjabat sebagai ketua PASBIN dari G13 Oke, kamu? Oke, saya Yowel Andrean Saya jurusan marketing komunikasi Saya binusian 2019 Di PASBIN saya selaku ketua pelatihan tahun ini Dan juga saya ketua angkatan G15 Wah, ini agak serem ya Ini agak serem ya Kenalannya agak serem Oke, udah pagi tuh Nama saya Farad Ania Dari jurusan hubungan internasional Sekarang sebagai sekretaris PASBIN dan dari G14 Wah Tunggu, aku mau nangis Tunggu, 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 tunggu Tadi yang masak dari jurusan hubungan internasional Dan itu juga dari PASBIN Salah satunya ada dari jurusan hubungan internasional Hari ini harinya hubungan internasional G15, G14 itu apa sih? G13 ya itu apa? Kalau G itu dari kata-kata Garuda Kita jadi 13 itu tahun masuknya kita Oke Jadi kita Garuda 13 Garuda 14 Dan Garuda 15 Oke Dan dimulai dari G Dari G1 Berarti dari tahun 2001 Iya Berarti ada G1, G2 gitu ya Kalau Trisna juga berarti termasuk G1 Enggak lah Garuda Garuda di danaku G di danaku gitu Oke Nah Boleh diceta sedikit gak sih Ada berapa banyak sih anggota yang aktif di PASBIN ini? Tunggu Apa? Jangan kesana dulu dong Ya gak apa dong Kenapa? Cekalin dulu PASBIN itu apa Oke Organisasinya tuh udah dari kapan Terus aktivitasnya ngapain aja Jadi kalau PASBIN itu Kayak kita tahu kepanjangannya Forum PASKibra Bina Nusantara Forum PASKibra Bina Nusantara Forum PASKibra Bina Nusantara Jadi ini PASKibra nya yang punya BINUS nih Oke Kita salah satu Forum PASKibra yang ada di antara universitas lain juga beberapa udah ada tapi ada yang udah mundur Jadi tinggal kita sama Pak Kalbis Nah kita itu dibentuk awalnya tahun 2001 oleh Pak Besar Terus lalu kita berkembang di 2012 kita diakui sebagai UKM di BINUS Udah tahun 2012 ya Berarti ini tahun keempat Iya Wow Nah balik ke pertanyaan PES Nah anggotanya sekarang udah berapa nih? Ada berapa banyak? Oke untuk anggotanya sendiri itu PASBIN ada 45 orang Itu sudah termasuk dengan pengurus dan aktivis Pengurus dan juga aktivis Iya Oke Nah tapi kalau kalian ini biasanya latihannya setiap hari apa deh? Atau ada hari-hari tertentu untuk latihannya? Kalau pelatihan kami biasanya kami pelatihan intensnya itu kita setiap Ya kita persiap untuk pengibaran itu biasanya 2 bulan sebelum bulan Agustus berarti ya Itu kita berlatih untuk persiapan pengibaran Itu ada pelatihan untuk pasukan, baca-baca, danton segala macemnya itu sih Nah untuk informasi tambahan nih gara ternyata mereka ini nih yang kemarin 17 Agustus pas upacara Nah mereka ini ya pas kibarannya Pengibar benderanya itu mereka Betul? Pasukannya mereka Oh bukan Sorry kita koreksi kalau tahun ini pengibarannya dari angkatan yang baru masuk Angkatan yang baru masuk berarti G-16 G-16 Terusnya emang suka setahun, maaf ya di Indonesia Sedikit salah tahu sih Nah kalau misalnya bicara tentang aktivitas Apakah aktivitasnya cuma ketika menjelang 17 Agustus atau selama setahun itu juga ada aktivitas-aktivitas lain? Siapa? Ya rebutan nih Biasa rebutan Kalau untuk aktivitas sih kan kalau untuk utamanya itu pengibaran dan inaugurasinya Nah untuk kalau sepanjang tahun itu kita biasanya bertugas di acara-acara resmi Seperti pelantikan OKA Terus appreciation day dan acara resmi dan lainnya Nah kalau itu pelatihannya gak terlalu yang intensif sampai 2 minggu atau yang lain-lain Biasanya kamu pernah, tapi kamu pernah ikut bertugas di dalam 17 Agustus? Iya pernah Oke biasanya kamu sebagai apa? Aku sebagai pembaca undang-undang Pembaca undang-undang Kamu? Waktu tahun lalu saya bertugas di 3 pengibar bagian yang pegang bendera Bagian pegang bendera Itu udah kayak posisi semua orang yang mau gak sih? Oke kalau kamu? Kalau saya waktu itu sebagai MC MC-nya? Iya protokol Oke nah boleh dikasih contoh gak pembacaan undang-undang ya? Eh Menteri Sna suka kayak gini Nanti kalau ditantangin balik bingung kan? Coba 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 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan langsung nge-tinggang Dan langsung nge-tinggang Oke bang tangan dulu dong Keren bret Oke Kamu bisa suara seperti itu emang ada latihan olah vokalnya tersendiri atau gimana? Ya dari pelatihnya kita diolah vokalnya juga dipilih dulu siapa yang baca-baca Siapa yang jadi danton dan siapa yang jadi pengibar Lalu diolah vokalnya sama pelatih Danton itu apa tuh? Danton itu komandan peleton Itu dia yang biasa di pinggir-pinggir pasukan peserta gitu Yang misalkan yang maju untuk laporan ke komandan umpacara Itu pemerintah umpacara Nah tapi waktu lagi pas pengibaran bendera itu kan ada yang lari-lari-lari itu Danton Danton itu Danton Kalau Trisna pernah gabung di dalam pasukan-pasukan pengibar bendera? Iya gak pernah Oke Nah kalau kalian pernikah nih Kalau boleh tau apakah memang ketika mau masuk Vopasbin harus punya pengalaman dulu Atau yang penting apa sih kualifikasinya gitu? Itu kalau misalkan kami Kami gak melihat kesitu Karena sebenarnya dari saya sendiri Saya mau mulai pas kibra kuliah ini Oke Jadi siapa yang mau, siapa yang niat, siapa yang mau berkomitmen Itu yang kami cari Kualifikasinya hanya itu aja Siapa yang mau, siapa yang niat, dan siapa yang berkomitmen Berkomitmen Nah itu yang paling penting ya Komitmen itu yang paling penting Iya betul 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 Oke tapi kalian bertiga ini emang punya pengalaman di bidang pas kibra sebelumnya? Sebelum masuk perkuliahan? Kalau tidak Tidak ada Kalau Trisna Trisna SMP Gak ada juga Oke Jadi jadi pembaca-pembaca gitu Gak ada Kamu? Aku anda omongin atau sombong Ya apa-apa cuma Kira-kira Kira-kira menang juga Aku dulu Apa yang bagi aku ketua Ketua itu loh Ketua apa Ketua pasti bernyanyi Jadi yang kayak ngasih aba-abanya Dan pas Dan pas Dan pas Dan pas Gak mau sombong Cuma kan gak mau sombong Oke Nah tapi kan Kalau Popas Bin ini emang membantu acara-acara di Binus ya Salah satunya tadi Acara besarnya kayak 17 Agustus Itu udah pasti Sama inaugurasi yang kemarin Convocation Ceremony Nah Itu ada perbedaan gak sih Apa namanya Untuk Apa sih namanya Prosesinya 17 Agustus sama yang inaugurasi kemarin Kalau prosesinya Gak banyak jauh berbeda Karena memang Dari pasukan Bukan pasukan Maksudnya dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan Juga Ya Baki-baki Panji Sama seperti tahun kemarin Gitu Jadi Tapi secara sistem Tahun ini Saya melihat sih Gak banyak berubah sih Gak banyak berubah ya Wah ini seperti yang kita lihat sama lama ya Ini cara jalannya aja itu Emang harus benar-benar teratur ya Ya harus Harus Dan untuk Nah Ini maksudnya Apalagi yang Yang paling takut Itu adalah ketika melepas bendera Dan itu bener-bener Gak boleh terbalik Betul? Betul Itu emang ada cara melipat khususnya ya Untuk sebelum ini? Ada, ada cara lipatnya Emang tau gimana coba? Kalau nggak salah tuh bendera Bendera itu Diputihnya tuh dilipat dulu Dimana dilipat dulu Entah baru ngelipatnya itu Per gimana gitu ya Dilipatnya dilipat sih Sel-sel-sel-sel Bener kan? Gitu ya Tapi kalian emang coba dulu Coba lagi, coba lagi Supaya dia terbalik gitu Iya Itu kalau latihan tuh ada bendera latihan juga sih Ada bendera latihan juga Ada bendera latihan juga Kalau yang emang-emang putih tuh gak boleh pake buat latihan Dan yang paling haram Kalau benderanya itu kena tanah Betul Betul Berarti kan kalau pas lagi inaugurasi kan Gak ada pembacaan undang-undang Ya kan? Gak ada kan? Nah yang berbeda apa sih pas lagi di inaugurasinya ini? Oh, kalau dari sisi jobdesknya Yang laki-laki tuh biasanya kita pake untuk panji-panji Panji-panji tuh yang pegang bendera Ini tempat tiga orang itu Kalau misalkan yang lebihnya lagi Oh ini nih Seperti itu namanya panji-panji Dan ini bendera 20-20 semua kemarin ya? Nah yang laki-laki yang lain Kalau misalkan lebih kita tuh taruh di perwajur Perwakilan jurusan Untuk jurusannya dia gitu kan Habis itu yang pembaca undang-undang Misal bisa kita audisikan lagi Atau kita spesialisasikan lagi untuk jadi MC Oh berarti kemarin pas convocation ceremony itu adalah pembaca undang-undang Ya Gak pasti sih Gak pasti Ada audisinya lagi Ada MC Ada MC Jadi bener-bener dipilih ya Punya-punya karakteristik suaranya juga kan ya 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 Harus kayak Harus kayak Oke Tapi kalau yang 17 Agustus ada berapa timnya? Berapa orang gitu yang turun ke lapangan? Tim untuk Untuk Pas Kibra nya Pas Kibra Pas Kibra Berarti pasukan ya Pasukannya itu Kalau kita Kita tuh Tergantung dengan Jumlah Yang mendaftar Pada sama kami Untuk tahun ini Itu Untuk pasukan aja 12 orang Sudah termasuk dengan 3 pengibar Dan 1 dan pas Oke Itu untuk yang membawam daeranya Oke Seru banget Ini kalau ngomongin gini tuh Trisna agak-agak semangat gitu Semangat Karena dulu pas sekolah belum kesampaian Belum kesampaian Dan pas gue ngeliat Ih keren banget ternyata ya Oke nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama mereka Dan kita akan menangtang mereka Ini kan gaya kan Tapi Salam 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 seikut ini tetap di Video Soundscreen Halo Binusian Kembali lagi sama gue Margaret Angelina Dan sekarang kita sudah kembali bersama dengan Josh Ya lagi asik masak Kalau Binusian bisa nyium nih disini Bau-baunya tuh udah Bau-bau cheese Beef dan mentega-mentega Untuk rotinya tuh udah cium banget Iya Dan Kalau misalnya menurut tanya ke Josh Udah sampai di mana nih tahapnya Josh Hmm Tadi sih udah goreng smoked beefnya Hmm Habis itu Tadi juga udah Udah bikin jadi satu sih Oke Ini untuk rotinya ya Iya Untuk rotinya nih Coba Binusian Kalau misalnya baru ngeliat aja nih Kayak udah langsung Enak pokoknya Gak usah dipakein apa-apa lagi Udah enak pokoknya Nah Oke Terus habis itu Hmm Pertama-tama sih stepnya Kita dipanggang dulu smoked beefnya Hmm Pake mentega Hmm Habis itu Selanjutnya Rotinya Hmm Dipanggang Hmm Wow Dan ini yang ngebedain sandwich Ala Ini yang ngebedain sandwich Ala Josh sama yang lainnya Betul ya? Iya Kak Cieh Wah wangi banget Ini gak tau nih Ini pencampuran antara wangi mentega Atau wangi bolognese-nya Iya wangi bolognese-nya Kita kasih keju mozarellanya Next stepnya Dikasih keju mozarellanya Next stepnya Boleh gak sih Josh Kalau misalnya mau pake keju yang biasa aja gitu Gak mau pake mozarela Hmm Kok Saya kurang tahu sih Biasanya saya juga pakenya keju mozarela Soalnya biar melt gitu Dalamnya kayak pinza gitu Oh Oh biar melt Udah wangi Iya Jadi ini sandwich atau pinza ya Josh Udah wangi sampe sini Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu sini Ini tapi udah mau selesai loh Iya nanti Nanti gue bantuin Nanti gue bantuin beneran Abis kita ngobrol-ngobrol disini Nanti gue bantuin disana Bantuin makan Ayo disini Bentar aja sih ya Emang nih Trisna suka gangguin Kalau udah mau selesai dipanggil Selesai Emang situ bantuin Bantu liatin Bantu liatin Bantu liatin Oke 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 Kembali lagi gue Lagu sama Trisna Dan teman-teman dari Vopas B Forum Paskibra Bina Nusantara Betul namanya? Iya betul Oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Tapi kita punya sedikit permainan dengan kalian Permainan atau tantangan Tadi ngomongnya tantangan Permainan aja lah ya Sedikit permainan dengan kalian Dan kita sudah mempunyai soalnya disini Set Sudah dibuat oleh tim kreatif kita Oke Jadi cara mainnya gimana nih? Cara mainnya adalah Kita akan memberikan pertanyaan Dan kalian akan menjawab pertanyaan kita Simple cut Kita akan memberikan pertanyaan pada kalian Dan kalian akan menjawab pertanyaan kita Itu yang males nih Tim kreatifnya biasanya suka kasih yang gampang-gampang Ujung-ujungnya pasti host yang kalah Oke kita buktikan Seberapa besar nasionalisme mereka Pertanyaannya tentang Nasionalisme Karena kan kita masih baru 1 September lah ya Kenapa? Kenapa hubungannya? Oke langsung aja ya Kita masuk ke soal yang pertama Tuh tapi udah ngerti cara mainnya ya Udah siap ya? Udah ngerti cara mainnya ya? Oke nanti kalian jawabnya boleh barengan Boleh Mau rebutan boleh Mau ngalah-ngalahan juga Oke Siap ya Oke Soalnya yang pertama Ada apa disana? Presiden ketiga Republik Indonesia adalah Ini lagi pikir nih 5 4 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 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 6 oke kita masuk ke pertanyaan ketiga satu benar salah masih ada tapi ini harus langsung dijawab ya dalam hitungan 5 detik kalian harus langsung jawab oke sebutkan sila keempat kebijaksanaan dalam permasyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oke oke pertanyaan yang keempat yang menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih dan turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah ibu Fatmawati ibu Fatmawati ibu Fatmawati ibu Fatmawati apakah benar ibu Fatmawati jawabannya adalah betul ibu Fatmawati oke pertanyaan nomor 5 aku aja gantian aku mau nanyain Trisna soalnya tapi ini udah baca jawaban ini gak jelas ya satu ini tuturi handayani dicetuskan oleh bapak bapak pendidikan tenang tenang kita masih tenang aja tenang aja tenang coba dihajar Dewantara yakin 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 oke kita lihat jawabannya dihajar Dewantara dihajar Dewantara kita masih mulai bertugas atau kan bancipta lagu indonesia raya adalah supraatman kepanjangannya wageh rudolf supraatman ya wageh rudolf supraatman oke jawabannya jawabannya adalah wageh rudolf supraatman ya wageh rudolf supraatman ya jadi dari 6 pertanyaan dia bisa jawab 5 cuma yang pertama doang tadi ibu kota Timur Leste tapi memang gak banyak kan tau kok aku bilang aku bilang enggak, gue tau, gue tau Dili katanya dia tau oke nah kalau misalnya kalian nih ini kan tadi ada yang tadi inaugurasi yang pas convocation ceremony itu adalah binusian 2020 nah itu latihannya gimana ya kan mereka cepat banget nih berarti kan mempersiapkannya berapa lama sih mempersiapkannya kurang lebih 2 2 minggu ya kalau untuk persiapannya tapi untuk pelatihan tuh kami biasanya seminggu 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 sebelum inaugurasi dan beberapa dari mereka kan ada yang sudah dapet duluan karena ada yang kayak baki-baki itu dari yang megang baki duluan waktu pengibarannya kan basic ya abis itu yang baca-baca juga sudah dapet basicnya paling yang akan dilatih itu adalah panji-panji oke karena pertama fokusnya adalah pegang panji gak boleh goyang gitu sambil jalan di tempat itu membagi 2 fokus jadinya antara kita harus konsisten dengan derap yang kita buat dan keselarasan dengan satu tim dan juga kerapihan kita dalam melaksanakan tugas oke ketepatan kecepatan juga itu menjadi fokus kami karena kami tahu kalau misalkan inaugurasi ini adalah acara yang yang besar lah ya misalnya acara yang sangat formal gitu minus jadi kami lebih fokus ke situ oke dan mulai latihannya dari bulan apa? dari kan kemarin itu seminggu sebelum inaugurasi iya seminggu jadi awal mulai latihannya itu seminggu sebelum inaugurasi baru mulai latihan iya wah hebat ya latihannya berapa jam sehari? latihannya dari jam 8 sampai jam 1 paling lama hmm pas matahari lagi bener-bener ter kalau misalnya orang-orang awam nih cuma ngeliat eh itu mah jalan-jalan biasa doang gak bisa ternyata latihannya seminggu susah banget emang nah kalau misalnya binus yang 2020 ini kan menjadi pasukannya ya kan berarti tahun depan di 17 Agustus mereka yang bertugas? mereka yang berlatih mereka yang melatih melatih berarti ya oke jadi runtutannya tahun pertama bertugas tahun kedua jadi pelatih tahun ketiga pembimbingnya gitu pembimbing pembimbing tahun keempat penasehat tahun kelima tahun kelima senior udah alumni udah alumni udah lulus dong 4 tahun kan ya maaf kali kan siapa tau jangan dong jangan dong kan berprestasi gak cuma pendidikan tapi berprestasi gitu iya betul banget setuju dan aku udah bertanya apa nah bicara tentang papa asbin ini kan bicara tentang ibarat itu tugas kendegaraan gitu lah ada gak sih kayak persyaratan tingkatan nasionalisme atau harus ada jiwa patriotisme kayak gitu ada gak sih? itu sih sebenernya justru itu yang mau kita bangun gitu oke saya sendiri kayak saya sendiri ya awalnya maksudnya gak masalah bodoh tuh dengan kalau misalnya ada isi dengan bendera jatuh atau apa tapi ketika masuk ke pas bin itu malah jadi kayak kita tuh lebih aware maksudnya bendera tuh bendera kan bendera negara arti kemerdekaan bangsa Indonesia itu kayak kita menghargai jangan sampai tuh jatuh kena tanah jadi kita ini membangun sih gak ada syarat gitu iya dan juga sesuai dengan visi-visi kami kami ini disini bukan membangun pasukan tapi kami membangun individu kami mau menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme di tengah keacuhan pemuda-pemuda Indonesia ya kita lihat lah realitanya seperti apa sekarang ya kan di tengah terpahan budaya globalisasi tapi kami disini berdiri untuk memperjuangkan nilai nasionalisme dan patriotisme khususnya di BINUS University ini gitu ini agak ini ya cep ya maksudnya dapat banget iya dan kalau menurut kamu nih yang ibatnya udah senior apakah selama ini sesuai dengan visi-misinya atau misalnya masih memang banyak kesulitannya kesulitan untuk menanamkan hal tersebut ya yang pasti sih masih banyak kesulitan ya sejauh ini kesulitannya karena kan anak muda jaman sekarang emang udah beda banget kalau misalkan yang dulu kita kalau istilah kata dikasih A kita cerna dulu kalau sekarang kan udah kayak globalisasi masuk semua udah mikirnya kayak udah udah terlalu ke apa ya kebarat-baratan lah gitu kalau serba praktis gitu sedangkan dalam nasionalisme sendiri itu tuh semuanya butuh perjuangan gitu jadi kayak kita juga nanaminnya juga rada susah sih cuman sejauh yang ini Fopas Bin ini sudah sangat menanamkan ke anak-anak Fopas Bin sendiri gitu dan mereka sudah nasionalismenya lebih ada lah istilah kata gitu jadi ya itu menanamkan apa nasionalisme dalam diri kita masing-masing ini kalau misalnya Bindu saya nonton dari layar kaca kalau kita di sini kayak lagi kayak lagi lagi ini dia oke kita akan langsung berbincang-bincang lagi nanti disana dan sambil menunggu masakannya Joshua betul karena ini wanginya udah menyengat sekali jadi jangan kemana-mana tetap di Binus On Screen Halo Bindu Sian ya tentunya masih di Binus On Screen dan kita sudah ada di dapur santap sore dan Trisna sudah disini bersama dengan gue dan Jos Joss padahal tadi cuma gue sama Jos doang ya kan gue mau bantuin tadi dia suruh bantuin ya tanya gimana sih oke nah sekarang tuh Jos udah mencapai tahap finalisasi dari hasil masakannya udah sampai dimana nih Jos? tadi sih udah saya manggang yang roti yang ketiga sekarang sih tinggal dipotong dan diplating oke coba kita lihat mau gimana nih platingnya butuh piringnya nih tadi ini nama masakannya apa Jos? Sandwich Smoky Cheese Sandwich Smoky Cheese Sandwich Smoky Cheese yang lainnya itu tadi ada roti tawar ada Smoky Beef ada mozzarella iya terus ada bolognaisnya terus ada apa lagi Jos tadi? oh jangan lupa mentega karena untuk membuat ini kita nggak pakai minyak sama sekali ya kita pakenya mentega tuh kan waduh terus tadi kata Jos juga bilang jangan diganti dengan keju kenapa? jangan diganti dengan keju iya jadi pakenya mozzarella aja oh jangan keju yang biasa iya jangan keju yang biasa karena kalau misalnya sandwich ala Jos dia tuh maunya kayak mirip-mirip pizza gitu ya iya jadi ini sandwich atau pizza Jos? iya ya sandwich lah ini kan sandwich ya Jos kok kok terserah marah? kok terserah marah? iya bener oh jadi kalau emang kenapa pakai mozzarella itu biar bisa melt it itu enak banget itu enak banget iya kelihatan sih ini kalau bisa di make-in nih protokol aku taruh di make emang di rumah sering masak kayak gini buat kayak gini kalau misalnya iya boleh sambil motok oh iya terus seri biasanya sih kalau gugup ya kalau di rumah ada yang masak baru sih masak sendiri iya selain masak ini emang lo bisa masak apa lagi? bisa masak nasi goreng bisa masak nasi goreng banyak sih ini Jos manggil kita kakak mulu kayak kita udah senior kayak kita udah tua banget kayak kita udah senior kayak udah seumuran kok Jos apa gitu oke oke kita lihat nih kelihatan ya bener-bener kelihatan banget enaknya oke ayo Margaret ini sambil nunggu plating kita ngobrol dulu sama mereka oke aku siapa yang minumnya Trisna ngobrol dulu coba aku siapa yang minumnya iya duduk aja dulu minumnya hati ya iya iya setelah gue oke nah biasanya Opas Bin ini event-eventnya selain 17 dan inaugurasi ini apa aja? ini tadi ada pelantikan oka pelantikan oka terus apa ya dalam waktu dekat ini sih kita bakal ada acara festival Indonesia festival Indonesia oh aduh keren dimana? itu lomba pas kibra untuk SMA dan sederajat sejabodetabek lomba pas kibra iya oke nah biasanya kalo lomba pas kibra ini apa sih yang dilombakan? formasi kerapihan ee juga apa keselarasan itu dan sesuai dengan kategori bukan kategori apa ya kualifikasi yang kita buat itu seperti misalkan jalanin tempatnya seperti apa langkah tegap maju itu seperti apa hadap-hadap seperti apa ketegasan itu derap langkahnya emang harus sama ya? barengan? harus karena di pas kibra itu kan kita tanamin tuh nilai satu satu rasa satu ya gitu oke nah tapi lu kan sebagai apa ngibar bendera betul? nah lu pernah ada rasa ketakutan untuk aduh kebalik deh ini amit amit nih jangan sampai kebalik gitu pernah ada ketakutan rasa kayak gitu gak? kalo waktu pelatihan saya sih waktu itu gak kepikir kebalik tapi takut jatuh itu dia takut jatuh? iya ketakutan paling terbesar saya waktu pegang bendera itu adalah yang pertama itu takut jatuh itu aja oke nah misalnya nih misalnya nih misalnya nih misalnya kita jadi penghebar bendera terus misalnya katakanlah terbalik gitu nah itu biasanya apa sih yang harus dilakukan? biasanya kalo di upacara itu pemimpin upacara itu akan membalik kanan kan seluruh pas bukan pas kanan seluruh peserta 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 oh dibalikin gitu ya? iya itu bisa dibilang juga sebagai proses penyelamatan bendera merah putih nah tapi biasanya kalo pelatihan kayak gitu emang emang dikasih tau ya? nanti kalo ada masalah kayak gini solusinya harus seperti ini gitu enggak? iya untuk langkah antisipatif aja oh gitu emang dikasih tau juga ya untuk langkah-langkahnya seperti apa oke ini masakannya kayaknya udah jadi betul? udah jadi kan? udah dong ini udah selesai nanti kita mencicipi boleh ambil diminum loh boleh ya juga boleh banget dicemili ya sini oke makasih loh Trisna nomor satu kalo udah jadi aja nah ini dia apa nama masak aja joshua silahkan sandwich smoky cheese sandwich ala joshua smoky cheese ala joshua nah ini dia nih sandwich smoky cheese ala joshua woi enak emang enak 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 Oke ini, silahkan. Boleh, silahkan, di... dicipi. Silahkan. Mereka, ini kan cuma tiga. Iya. Nanti kita traksir aja, kita pergi belakang. Kemang aja, Tris. Silahkan, coba. Oh iya, boleh, silahkan. Kita harus mencobanya dan... Ini Joss lagi... Memberikan vestimoninya, gimana rasanya. Tapi ini aman ya, aman dikonsumsi ya, Joss ya? Aman. Aman. Khusus sama aku. Oke, silahkan. Tiga, dua, satu. Gimana rasanya? Hmm, mukanya nih, mukanya langsung. Oke, dari lu dulu. Boleh ngomong kayaknya? Iya, boleh. Gak apa-apa. Bentuknya sandwich, rasanya pizza. Bentuknya sandwich, rasanya pizza. Kalau menurut kamu? Menurut kamu? Enak sih, aslinya pas, manisnya ada dikit dari rotinya gitu. Oh, pas manis malah ngelatiin dua kali. Trisnya bisaan. Kalau kamu? Enak. Enak. Nol sampai sepuluh. Berapa? Hmm... Gimana ya? Sembilan. Sembilan. Wah, lopan setengah. Ngan lima. Wah, ternyata kata nombor Joshua. Tapi ini Joshua ya, ini kan mau ada popas di sini. Joshua, kapan terakhir ikut upacara? SMA kayaknya. SMA. Pernah jadi petugas penglibar bendera kah? Atau apa? Waktu pas? Pernah. Pernah jadi apa? SMA. Inspektur upacara. Inspektur upacara. Inspektur upacara. Keren ya. Berarti di next kamu akan masuk dalam popas bin selamat. Kamu gak usah masuk tanpa udis. Setuju ya? Setuju. Boleh? Biasanya kalau yang masuk popas bin tuh suka ditanyain dulu gak sih? Kamu pernah jadi apa? Kamu pernah jadi apa? Enggak. Enggak sih. Biasanya yang memilih, oke kamu cocok jadi pembaca undang-undang. Kamu cocok jadi pengibar bendera. Kamu cocok jadi... Apa? Itu masuk ke spesialisasi sih. Spesialisasi. Jadi nanti ada waktunya sendiri, kita cobain semuanya. Oke. Jadi satu orang itu di test tiga-tiga. Jadi satu orang itu nanti ada testnya sendiri. Semua disuruh cobain satu-satu dan mana yang pas. Iya. Oke. Nah, kalau dalam waktu dekat nih, popas bin akan nyelenggarin apa? Kita mau ngadain festival Indonesia. Berarti tadi diomongin sama Trisna ya? Oke. Nah, bicara-bicara. Mengenai kalau kamu tadi kan udah ngasih pendapat nih tentang binusian 2020. Terus juga udah ngelihat kayak generasi Indonesia sekarang kayak gitu. Nah, langkah kedepannya nih. Langkah kedepannya popas bin tuh punya langkah besar apa sih? Di tahun-tahun berikutnya sih kita lebih ke arah mengembangkan nasionalisme juga gitu. Bukan cuma lewat pas kibra, tapi aksi-aksi. Lewat aksi. Seperti misalkan mau ada gerakan membatik gitu. Membatik? Karena kan batik itu sebenarnya kebudayaan Indonesia. Yang kadang kita juga ya udah beli batik instan padahal kita nggak tahu caranya gimana. Dan kedepannya bakal ada sih gerakan membatik gitu. Oke. Nah, kalau buat teman-teman yang mau tahu aktivitas popas bin, itu bisa nge-stalk kalian tuh gimana sih? Sampai sekarang sih kita belum terlalu jauh. Paling bisa cek di FB, di Forum Pas Kibra Bina Nusantara. Di situ kita sering nge-update. Dan juga kedepannya kita akan ada Instagram juga. Info pas bin. Nah, markasnya dimana nih kalian? Biasanya anak-anak berkumpul itu dimana? Di Binus Kijang. Tapi emang biasa latihannya emang juga di sana, di lapangan sana ya. Jadi kalau pengen ngelihat latihan gitu, kesana aja langsung. Nah, Joshua mungkin. Dan kalau Josh, kalau misalnya mau tahu masakan-masakan Josh, bisa lihat dimana aja Josh? Iya, promosi. Aduh. Aduh, ada. Ada kakak ini juga. Aduh, aduh. Nggak ada sih. Nggak ada dimana-mana. Ini agak pemalu ya. Ini cuma konsumsi pribadi doang. Konsumsi pribadi. Oke, kalau gitu Trisna. Nah, bagaimana? Kita sudah sampai pengujung acara kita nih. Betul. Udah 60 menit kita bersama Binusian semua. Kita sudah kasih informasi-informasi. Udah ngobrol-ngobrol juga sama Fopas Bin. Udah nyobain masakannya Joshua. Joshua juga. Thank you banget Joshua. Makasih juga buat Fopas Bin yang sudah ada ke sini. Makasih Fopas Bin. Ya, dan akhir kata gue Trisna Pran Dawa. Gue Margaret Anjalina. Dan Joshua dan juga Fopas Bin di sini. Pamit undur diri. Dan sampai jumpa di Binus On Screen selanjutnya. Dabak Pffat Baen. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton